Kami dari KSST, Koalisi Sipil Samakan Tambak, tadi sudah melaporkan aduan masyarakat bahwa ada indikasi dugaan korupsi yang dilakukan terhadap lelang aset tambak PT. Gunung Bara Utama yang dilakukan oleh pihak kejaksaan agung. Jadi pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa dugaan tersebut dengan data-data yang sudah kami siapkan kami lapirkan juga fakta-faktanya semuanya dan terima dengan baik oleh KPK. Terlapornya saya sendiri, terlapornya Jaksa Agung Japitsus, kemudian juga penilai aset siapa? PPA, Jaksa Agung juga, kemudian dari DJKN, Direkturat Jenderal Sekaya Negara, dan lain-lain. Suap apa gratifikasi atau kasih suap? Apa dugaannya suap, gratifikasi, atau kerugian negara atau apa? Iya, kerugian negara. Ada kerugian negara terhadap aset saham tersebut, bahwa nilainya tidak sesuai dengan kerugian yang terjadi terhadap negara. Jadi kerugiannya itu kan kita taksir senilai 11 triliun, tapi di lelang hanya kemudian senilai 1,9 triliun. Berarti ada indikasi kerugian 9 triliun, seperti itu. Jadi bukti-bukti apa saja yang dibawa, Bang? Bukti-bukti? Bukti-bukti pokoknya, teronologis, kemudian juga berkas-berkas fakta yang kami lapirkan. Berperta dengan nama-nama ya. Oke. Oke. Terima kasih.